Intro Nama striker tim watering viral di media sosial Setelah disebut-sebut bisa jadi opsi naturalisasi timnas Indonesia Yang sedang bermasalah dengan ketajaman lini depan Tim watering merupakan penyerang klub The Traverse Yang saat ini bermain di kasta ketiga Liga Belanda Atau Tweede Divisie The Traverse saat ini berada di posisi dua klasemen Liga Dikutip dari Transformart Watering merupakan penyerang tengah yang lahir di Belanda Pada 28 Februari 1997 Watering punya postur tubuh yang bagus untuk seorang penyerang tengah Yakni 193 cm Musim ini watering sudah mencetak 8 gol dan 1 asis Dari 19 pertandingan di semua kompetisi bersama The Traverse Sepanjang karirnya watering pernah memperkuat Vitesse U19 Secara keseluruhan torehan gol watering cukup impresif Total watering mencetak 71 gol dari 145 pertandingan Di pertandingan Liga mulai dari level U19 hingga senior Sementara di ajang piala domestik Watering mencetak 4 gol dari 13 pertandingan Rumor tim watering bisa jadi pemilihan naturalisasi timnas Indonesia Kali pertama muncul setelah datanya muncul di salah satu akun Instagram Pencari bakat sepak bola Indonesia Football Indonesia Watering dan kedua orang tuanya lahir di Belanda Memiliki darah Indonesia dari sisi ibunya Neneknya lahir di Semarang, Jawa Tengah Tulis akun tersebut Timnas Indonesia Asuhan Shintai Yong hingga kini masih bermasalah dengan ketajaman lini depan Terbaru di Piala Asia 2023 Tidak ada striker yang mampu mencetak gol untuk tim merah putih Kabar selanjutnya Pemimpin redaksi media Belanda Voetbal Premiumware yang bernama Denny Evan Laar Menjelaskan peluang Kevin Dix dan Mees Hilgers membela timnas Indonesia Kevin Dix dan Mees Hilgers merupakan dua nama pemain keturunan Yang sudah tidak asing dirumorkan bakal menjalani proses naturalisasi Keduanya sempat masuk bidikan Shintai Yong Akan tetapi, keduanya belum mendapatkan restu dari orang tua untuk membela skuad Garuda Nah, ini kembali muncul rumor keduanya bakal diproses naturalisasi lagi Terkait kabar ini, media Belanda membeberkan peluang kedua pemain tersebut Hal itu disampaikan Denny Evan Laar yang merupakan pemimpin redaksi Voetbal Premiumware Kepada Instagram Football Abroad Indonesia Saya akan mengontaknya tapi saya akan jujur kepadamu Saya pikir Mees Hilgers masih berharap membela Belanda Mees May mengincar Belanda Tapi kita puni back yang bagus sekarang Jadi mungkin dia akan memilih Indonesia untuk masa depan Tapi saya berpikir Mees masih akan membutuhkan waktu Ucap Van Laar Berbeda dengan Mees Hilgers Kevin Dix disebut lebih gampang untuk dibujuk membela skuad Garuda Sebab, dikatakan hasratnya memperkuat Belanda sudah tidak ada Dix adalah pilihan bagus untuk Indonesia Belanda sudah tidak ada dalam pikirannya dan itu mungkin tidak akan terjadi Dia tahu itu dan memikirkan tentang Indonesia, tegas Van Laar Jika Kevin Dix dan Mees Hilgers bisa diproses naturalisasi Maka kekuatan skuad Garuda akan semakin bertambah Diketahui Kevin Dix merupakan pemain yang berpengalaman di Liga Champions Sedangkan Mees Hilgers adalah back muda yang kini punya harga pasar sebesar 104,29 miliar rupiah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!